Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada Amin Buat yang sudah dukung aku dengan cara subscribe channel ini Terima kasih banyak Dan bagi yang belum, jangan lupa untuk subscribe channel ini Like, comment, dan share semua konten-konten aku ke social media yang kalian punya Mungkin ada perbedaan nih dari video-video sebelumnya Jika ada yang bertanya, kok sekarang uploadnya tentang materi tik, komputer, kok bukan materi BK sih? Nah, buat kalian yang belum tahu Sebenarnya saya memang kuliah di jurusan bimbingan konseling Dan sekarang sedang mengajar di salah satu SMP negeri di kota Batam Selain itu, saya juga diperbantukan untuk mengajarkan mata pelajaran tik atau komputer Untuk anak didik saya di kelas 7 Nah, sebelum lanjut ke materi pembelajarannya Pastikan kalian sudah subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi Kalau channel Bangka Etika upload video Ananda Ibu sekalian Sebelum kita memulai materi Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Materi di video ini mengenai menggunakan sistem operasi Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi Yang mengatur segala aktivitas komputer Serta mengontrol semua sumber daya komputer Dan menyediakan landasan sehingga sebuah program aplikasi dijalankan Sistem operasi merupakan suatu program sebagai perantara antara user dan hardware komputer Dan sistem operasi komputer merupakan perangkat lunak pada lapisan pertama Yang diletakkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan Ada pun perangkat lunak lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan Oleh sebab itu, setiap perangkat lunak tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas tersebut Karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi Sistem operasi juga berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software Selain itu, sistem operasi juga melakukan semua perintah penting dalam komputer Serta menjamin aplikasi yang berbeda fungsi agar dapat berjalan lancar secara bersamaan Sistem operasi menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya memakai memori Melakukan input serta output terhadap peralatan lain dan mempunyai akses kepada sistem file Jika beberapa aplikasi berjalan bersamaan, maka sistem operasi akan mengatur jadwal yang tepat Sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapat waktu yang cukup untuk menggunakan CPU Dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain Berikut ini adalah bagian-bagian dari sistem operasi komputer Yang pertama, mekanisme boot Yaitu meletakkan kernel ke dalam memori Kernel di sini adalah inti dari operasi komputer tersebut Kedua adalah common interpreter atau seal Yaitu bagian yang bertugas membaca input dari pengguna Kemudian library Yaitu bagian yang berfungsi menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar Yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain Dan terakhir adalah driver Komponen yang berfungsi berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus mengontrolnya Berikut ini adalah fungsi dari sistem operasi Yang pertama, mengelola sumber daya yang terkait dengan pengendalian perangkat donak Sistem atau aplikasi yang sedang dijalankan Contohnya, komponen perangkat keras pada komputer Yaitu CPU, memori utama, alat input atau output Yang kedua, mempersiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras Secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail perangkat keras tersebut Fungsi yang ketiga yaitu manajemen file Di antaranya, memudahkan cara kerja file secara bersama Mudah membuat, mengedit dan menghapus file Mudah melakukan backup dan recovery file Dapat menyimpan cadangan file dan folder Data dapat tersimpan dengan aman dan berhasil Dan tampilan antar muka yang user friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya Fungsi yang keempat adalah Melakukan pengolahan data pengendalian terhadap data masukan atau keluaran Komputer mempunyai perangkat input atau output Yang menjadi tempat masuk dan keluarnya data Perangkat ini bermacam-macam seperti keyboard dan mouse Yang termasuk dalam kategori input Monitor dan printer yang termasuk ke dalam output Sistem operasi berfungsi menyeragamkan operasi-operasi pada perangkat tersebut Dan dalam mengatur aliran dari dan ke perangkat input-output tersebut Fungsi yang kelima, mengatur memori Memori merupakan tempat penyimpanan sementara Data yang disimpan memori digunakan oleh CPU dan perangkat input-output Data ini disimpan di ruang-ruang memori dan setiap ruang memori mempunyai alamat tertentu Sistem operasi bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan memori Berikut ini mengenai berbagai jenis sistem operasi Yang pertama Unix Unix merupakan sebuah sistem operasi komputer pertama yang pernah dibuat Sistem operasi ini dikenal dengan sistem operasi baku yang mampu berjalan pada semua jenis komputer Termasuk komputer mini Kelebihannya dapat digunakan dengan baik untuk keperluan jaringan Baik sebagai server maupun sebagai klien Yang kedua DOS DOS merupakan sebuah sistem operasi yang cukup tua Sistem operasi ini merupakan nenek moyang dari sistem operasi Windows Nama DOS merupakan kepanjangan dari disk operating system Selanjutnya Windows Windows merupakan sebuah sistem operasi hasil pengembangan dari sistem operasi DOS Windows banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia karena kemudahannya Jenis operasi selanjutnya adalah Linux Linux merupakan sistem operasi turunan dari sistem operasi Unix Dan yang menarik dari sistem operasi ini adalah sifatnya yang open source Siapapun dapat menggunakan dan mengembangkan sistem operasi ini tanpa mengeluarkan biaya special pun Selanjutnya ada sistem operasi MacOS Ini merupakan sebuah sistem operasi yang cukup eksklusif dan hanya dapat digunakan pada komputer Apple Dan merupakan pengembang dari sistem operasi Unix Sistem operasi ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1984 Dan hingga saat ini menjadi sistem operasi dambaan bagi pengguna komputer di seluruh dunia Nah inilah beberapa jenis sistem operasi yang banyak digunakan oleh pengguna komputer di seluruh dunia Dan masih banyak lagi sistem operasi seperti Android, Ubuntu, dan lain sebagainya Demikian penjelasan di video kali ini Semoga dapat dipahami dengan baik Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih